Oke, saya mau ke Bang Ade Armando. Bang Ade Armando ini juga pernah kapasitasnya sebagai ahli ya dalam kasus uji. Saya juga, keterangan suruh ahli juga. Ini suaranya berbeda nih Bunda kalau kita lihat Bang Ade Armando. Apa, bagaimana Anda melihat dengan adanya surat edaran MA ini Bang Ade? Boleh mic-nya digunakan? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya ingin koreksi sedikit tentang pandangan dari majelis atau lembaga-lembaga agama lain yang tadi dikatakan bahwa mereka juga menganggap ini sebagai sesuatu yang terlarang. Saya agak heran karena saya beberapa hari yang lalu dikirimi surat dari Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia jadi KWI dan PGI yang isinya justru mengatakan mereka meminta Mahkamah Agung untuk memberikan jaminan hak atas pernikahan beda agama. Jadi kalau tadi dikatakan ternyata ada mungkin pendeta yang juga mengatakan itu haram gitu ya, ya mungkin memang juga ada beda pendapat. Tapi saya mungkin merujuk, saya barangkali bisa dikoreksi oleh teman-teman dari KWI dan PGI. KWI dan PGI sih bilang bahwa harus diberikan, mereka meminta ya, kalimatnya meminta agar Mahkamah Agung memberikan jaminan hak bagi pernikahan beda agama. Jadi saya simpulkan bahwa... Mereka membolehkan sepertinya ya, kalau dari surat itu ya Bang Ade ya, kita menangkapnya. Itu pertama. Kedua, terkait dengan kemudian hukum tadi kan, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kan tidak memutuskan bahwa pernikahan beda agama itu tidak sah. Bukan itu kan kerjaan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hanya mengatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 itu tidak bisa dikatakan, apa istilahnya Bifitri, inkonstitusional, tidak bertentangan dengan UUD gitu kan. Mahkamah Konstitusi kewajibannya itu kan. Karena dikatakan bahwa pasal yang mengatakan bahwa pernikahan harus dilakukan atas dasar hukum agama masing-masing itu tidak salah secara konstitusional, kalimat itu ya. Jadi ketika itu kemudian kami mempelajari, jadi sebenarnya letak masalahnya di mana? Apakah benar Undang-Undang Perkawinan itu melarang pernikahan beda agama? Kami pelajari dan kami menemukan bahwa tidak ada satupun ayat dalam Undang-Undang Perkawinan. Tidak ada frasa yang mengatakan tidak memperbolehkan pernikahan beda agama. Tidak memperbolehkan pernikahan beda agama ya. Kalimatnya bukan itu, kalimatnya adalah perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing kan? Nah, kalau sesuai hukum agama masing-masing artinya kan bisa diinterpretasikan ke agamanya masing-masing ya? Nah, sehingga sekarang pertanyaannya apakah benar bahwa di seluruh agama di Indonesia itu hukum terhadap pernikahan beda agama adalah terlarang atau haram? Tadi saya sudah mulai dengan penjelasan dari kelompok Kristen dan Katolik. Kalau itu saya bisa gunakan penjelasan dari atau surat PGI dan KW itu sebagai rujukan ya. Nah, sekarang soal Islam. Nah, jadi buat para penonton perlu tahu yang disebut kompilasi hukum Islam tadi Bu ya, Bu Undang itu. Itu memang ada dan sering dijadikan pedoman. Tapi sekarang pertanyaan besarnya adalah begini, apakah di dalam Islam memang hanya ada satu interpretasi terhadap larangan pernikahan beda agama? Ya, yang saya rasa kita harus jujur. Kalau kita buka perdebatan-perdebatan tentang teologisnya gitu ya, kita akan menemukan tidak satu jawaban. Oh, yang mengatur soal pernikahan beda agama? Ya, karena begini. Sebentar, ini harus dijelaskan lebih detail nih. Karena sepengah tahun saya mungkin ada orang yang lebih paham, mungkin Bu Undang nanti bisa menjelaskan. Diatur di dalam beberapa ayat di Al-Quran, surat di Al-Quran kan? Anda tahu nggak ayatnya bunyinya apa? Di surat Anissa boleh kita tampilkan mungkin ya? Surat-surat yang mengatur mengenai... Al-Ma'idah di surat Anissa juga ada... Al-Ma'idah ayat 5. Surat Anissa, surat Al-Ma'idah ayat 5. Al-Baqarah juga ada. Al-Baqarah 221. Al-Muntahana ayat 10. Ya, itu. Nah, kalau kita lihat, kita mulai dari Al-Baqarah dan Al-Muntahana. Al-Baqarah ayat 221, ya. Boleh ditampilkan? Ya, ini. Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Jadi jangan dilanjutkan. Kalimatnya di situ. Yang dilarang adalah musyrik. Musyrik, definisi musyrik dalam Islam itu apa? Itu yang saya katakan. Nanti kalau Anda masuk ke Al-Muntahana, itu yang dilarang adalah dengan kafir. Ya, kan ada pertanyaan. Apakah musyrik dan kafir itu adalah identik dengan non-muslim? Saya ulang ya. Tidak pernah ada satu ayat pun. Anda sudah melihatnya itu kalimatnya. Tidak ada ayat yang mengatakan dilarang menikah dengan orang yang bukan Islam. Gak ada. Bahkan kalau Al-Ma'idah 5, Gak ini udah terlalu jauh ini. Gimana? Saya boleh gak menjelaskan dulu. Saya jadi khawatir. Gak biar nanti pemirsa juga gak keliru dengan. Karena pemahaman agama tidak sedalamnya. Anda nanti akan punya jawaban. Ada waktu. Ini anggota DPR atau NPR? Mas Ade ya. Saya kira terlalu jauh nanti pembahasan kita itu. Gak, kenapa saya tidak diizinkan menyelesaikan penjelasan saya dulu? Boleh tidak? Penjelasan saya? Poinnya adalah Anda menyebutkan bahwa di Al-Quran tidak disebutkan jelas bahwa orang beri agama. Bahasanya memang kalimatnya gak ada seperti itu. Tapi musyrik dan kafir. Sehingga saya mau bilang begini. Sebentar. Supaya lengkap. Sehingga yang terjadi adalah adanya perbedaan tafsir. Jadi di dalam Islam itu ada ayat. Ada arti. Kemudian ada tafsir. Nah tafsirnya ini berbeda-beda. Apakah musyrik dan kafir itu sama dengan non-muslim? Itu berbeda-beda. Ada yang bilang dan kompilasi hukum Islam bilang begitu. Tapi kalau kita buka nih. Kita jujur ya. Ada gak ulama yang mempunyai interpretasi lain? Banyak. Ulama terkenal bernama Rashid Ridha. Misalnya Ridho. Rashid Ridha. Atau Muhammad Abduh. Di Mesir. Itu mengatakan bahwa itu diizinkan. Pernikahan beda agama. Jadi saya mau bilang bahwa. Ada ulama. Di Indonesia sendiri banyak lah. Kalau mau dibuka-buka ya. Ditanya-tanya kepada para ulama. Ada banyak yang mengatakan begitu. Saya kasih contoh lain nih. Sebentar Bang Ade. Saya ingin mengambil. Ini pasti akan panjang. Gak cukup waktunya. Saya ingin mengambil kesimpulan. Bahwa Anda menyebutkan. Di Al-Quran tidak disebutkan jelas. Melarang ya pernikahan beda agama itu ya. Saya ingin mengatakan bahwa.